Hey guys, welcome back to my channel dengan aku Pebi So, kalau kalian bisa lihat video hari ini Aku tuh bener-bener effort banget guys Soalnya bisa dibilang ini adalah video paling exciting Dan paling deg-degan untuk aku Karena hari ini aku akan beli barang termurah di Hermes Pertama-tama ini karena brandnya tuh berasal dari Perancis Jadi bacanya tuh emang agak susah Karena bukan bahasa Inggris melainkan bahasa Perancis ya So, daripada salah kita sama-sama dengerin Dan kalau misalnya nanti aku juga masih salah sebut ya mohon maaf lah ya Tapi kita sama-sama belajar yuk kita denger ya cara penyebutannya Hermes 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 Oke guys, seperti biasa sebelum ke Hermes Aku bakalan bacain beberapa informasi yang aku dapat dari Google mengenai Hermes Jadi guys, Hermes ini didirikan tahun 1837 oleh seseorang yang bernama Thierry Hermes Awalnya Hermes ini tuh membuat produk untuk berkuda Yaitu dia bikin pelana guys Atau bahasa Inggrisnya tuh saddle Makanya guys, kalau kita lihat sekarang logo Hermes itu adalah kereta kuda Karena saddle-nya tuh memakai bahan dari kulit sapi Atau yang biasa kalau di branded store itu disebut dengan calfskin Yang berkualitas Saddle ini tuh disukai banget oleh orang-orang bergengsi pada saat itu Tapi seperti yang kita tahu Kalau sekarang Hermes itu lebih dikenal dengan produk tasnya Salah satu tas terkenal dari Hermes yaitu Kelly Baru saja dirilis tahun 1935 guys Sedangkan pendirinya yaitu Thierry Hermes Sudah meninggal 57 tahun yang lalu Oke, jadi founder-nya sudah meninggal nih di tahun 1878 57 tahun setelah founder-nya meninggal Baru tuh muncul tas Hermes si Kelly Jadi kira-kira dibutuhkan waktu hampir 100 tahun guys Sampai akhirnya brand Hermes dengan tas Kelly-nya itu Booming dan diketahui oleh seluruh dunia Wow, aku bener-bener amaze banget ya Jadi bagi kita, kita nih yang sekarang punya bisnis Kok belum terkenal ya? Kok belum booming ya? Tenang guys, mungkin 100 tahun kemudian akan booming seperti Hermes ini Ya guys, jadi setelah Thierry Hermes meninggal Bisnisnya nih jadi bisnis keluarga Dan ini aku bakalan cantumin family tree-nya Jadi keberhasilan Hermes saat ini juga tidak luput Dari orang-orang yang take over bisnis ini Dari waktu ke waktu Karena kalau mau dihitung Tahun ini 2022 ya Hermes itu sampai sekarang Udah berumur 185 tahun Dan ini aku super dedekan sih Sumpah mau ke store Hermes-nya Ini salah satu store yang bikin aku tremor guys Untuk masuknya kira-kira apa sih barang termurah di Hermes? So, daripada penasaran kita langsung aja ke Hermes store sekarang Oke guys, ini dia tampak depan store Hermes Semewah itu sampai bikin aku tuh mules dan keringat dingin Padahal mau beli ya Tapi kok kayak grogi banget, Shay Hari ini aku ditemenin oleh adik impar aku Ellen So, kita langsung aja masuk ya Jujur pada saat pertama kali masuk Agak shock guys Karena di toko itu gak ada customer lain selain kami berdua Sedangkan staffnya tuh lumayan banyak Tapi walau staffnya banyak Gak ada yang nyamperin kami Staffnya hanya berdiri berjaga-jaga aja Nah, ini aku tunjukin sekilas kira-kira beginilah situation dalam store Hermes-nya Oke, begitu masuk Kalau lihat sebelah kanan Itu bakalan ada section untuk pria Ada kemeja Dasi Tas Tali pinggang Topi Dan aksesoris lainnya Disampingnya ada display parfum yang lumayan banyak Dan disebelahnya lagi ada display scruff Yap, scruffnya tuh bener-bener banyak banget Dan motifnya yang beda-beda plus warna-warni Bikin toko ini tuh terkesan rame pol ya Eits, disamping pajangan parfum tadi ada lorong kecil Nah, aku coba masuk dan ternyata disini banyak banget dipanjang aksesoris seperti gelang Kalung Dan anting Selain itu ada corner khusus yang lebih eksklusif Sepertinya ini khusus perhiasannya Ada disediakan meja dan tempat duduk juga Oke guys, aku tau kalian pasti udah penasaran banget dengan harga-harga produknya Nah, tapi mohon maaf ya, saking grogi Aku hanya berani nanya harga barang yang menurut aku murah Salah satunya gantungan kunci ini guys Mas kecanya di range berapa ya? Yang mana? Yang ini? Ini dia di 5,5 5,5 ya Kalau yang ini? Kalau yang ini dia Yang sama sih 11 juta nih 11 juta ya Yang ini 16 Well, gak usah kaget dengan harga gantungan kuncinya Karena harga itu sepadan dengan harga tas Hermes Yang bisa berkisar di ratusan sampai miliaran rupiah For your information, salah satu tas Birkin termahal bisa mencapai 29 miliar Gak heran sih, karena tas ini dihias dengan 2,7 ribu berlian Pusing gak tuh, mau dipakai kemana tasnya ya Tapi sayangnya, aku gak melihat satupun tas Birkin dipajang di toko ini Aku hanya bisa notice satu tas Hermes yang bernama Evelyn Tas ini actually punya 4 ukuran Harganya berkisar 26 jutaan untuk yang kecil Dan 65 jutaan untuk yang besar Nah, tas Evelyn ini adalah tas Hermes Yang sedikit lebih affordable harganya Samar-samar, aku juga ada lihat sekilas Sepertinya ini ada tas Kelly Briefcase untuk pria Tas ini berkisar seratusan juta Tas Kelly Briefcase ini emang beda ya Dengan tas Kelly yang biasa kita lihat Karena untuk yang Briefcase ini actually lebih diperuntukkan sebagai tas bisnis Karena ada slot laptopnya Dan aku happy banget Karena disini aku juga bisa menemukan produk pertama Hermes Yaitu saddle Bener-bener cakep banget loh ini guys, kalau dilihat langsung Ada juga perlengkapan unik lain Seperti bantal, bingkai foto, selimut, dan lain-lain Oke guys, jujur aku agak segen ya Untuk berlama-lama di toko ini Karena customernya bener-bener cuman kami doang So, langsung aja aku tanya ke staffnya Kira-kira apa sih yang menjadi barang termurah di Hermes Kalau pervue-nya start form berapa ya? Kira-kira Coba Ya, ini 85 mili di 2.9 juta Yang kecil ya? Yang kecilnya 1,6 juta Oh, 1,6 juta ya Barang paling murah disini kira-kira apa ya mas? Yang tuili ya? Di bawah tuili udah gak ada lagi Aromanya cuman satu ya? Untuk yang tuili ya Ini sama yang ini Boleh deh mas, apa yang tuili satu ya? Yang kecil aja Oke guys, aku akhirnya dapet barang termurah di Hermes Aku bakal review lebih detail ya Ini dia guys Barang termurah di Hermes So, meridih cuman sekali nih aku ke Hermes Dan pengalamannya bener-bener di luar dugaan aku Aku banyak banget ke branded store Luxury store Yang pelayanannya tuh juta Sedangkan di Hermes ini aku udah kayak yang low expectation banget Yaudah lah, walaupun aku masuk nanti misalnya gak dipeduliin juga gak apa-apa gitu kan Ternyata staffnya super friendly, super baik Mereka tuh welcome banget Padahal aku cuman beli barang termurahnya guys Dan ini dia Akhirnya yang aku punya paper bagnya Hermes Cakep banget Dan belakangnya juga sama seperti ini Seperti biasa Sebelum aku keluarin produknya Ini dia Kalau kita belanja di branded store Emang notanya tuh bakalan ditaruh di amplop seperti ini Nah untuk amplopnya ini Dia juga ada emboss Hermesnya Dan ini harga barang termurah di Hermes juga sangat tidak kusangka Aku udah prepare, jujur aku prepare di atas 10 juta guys Untuk ke Hermes Tapi ternyata barang termurah yang bisa aku temuin itu harganya 1.510.000 Aku keluarin dari Hermes store bener-bener happy banget Nah ini notanya ada logo Hermesnya juga Dan dia tuh ada printed Hermes Ini di bagian belakangnya ada term and conditionnya Kayak misalnya untuk refund or something Cuman aku yaudah kita gak usah baca itu Kita langsung unboxing barang termurah di Hermes adalah Parfum Tuili nya guys Oh my god packagingnya aja super cakep Ini isinya 50ml Jujur ya menurut aku untuk parfumnya Hermes ini masih murah loh Kalau misalnya kalian pengguna parfum Jomelon, Gucci, parfum Elvie Itu bahkan lebih mahal daripada si Tuili ini Jadi baru buka plastiknya aja udah wangi banget dong Jadi ini tuh udah Eau de parfum Bukan Eau de toilette Jadi ini udah pasti wanginya tuh lebih tahan lama Mari kita unboxing bersama guys Wow Finally aku bisa punya ataupun pegang produknya Hermes Walaupun cuma parfum Tapi ini cakep banget ya Ada pitanya gitu loh guys Kalau kita tutup Pitanya gak akan lepas juga Kita langsung Kok gak muncul ya Banyak banget Kalau kalian tau ya Aku tuh bukan tipe orang yang pakai parfum Kalau kalian ikutin video aku yang beli barang termurah Kalian pasti udah tau Karena kalau ada parfum di barang termurahnya Aku biasanya selalu menghindari parfum Cuman untuk si Tuili ini Bener-bener wangi banget Bahkan untuk aku yang gak suka parfum Aku suka banget Wanginya si Tuili ini Wanginya tuh soft Manis Tau gak Kayak wanginya ini Terpukung orang kaya gitu Kalau kamu lewat di samping orang kaya Yang kaya banget gitu guys Nah itu wanginya guys Oke deh guys Segitu aja ya Video aku untuk beli barang termurah di Hermes Jujur ini aspirin yang sangat menyenangkan Definitely aku bakal balik lagi ke Hermes Kalau ini parfum udah habis guys Karena bener-bener pelayanannya di luar ekspetasi aku yang Aku kira pasti bakalan sombong Pasti bakalan gak dipeduliin Pokoknya pelayanannya oke banget lah Walaupun cuma beli barang termurah So mulai sekarang bagi kalian yang dulunya Kayak aku udah dekan Kalau lewat depan store Hermes aja Thank you so much for watching And I'll see you on my next video Bye 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 bye